Nama istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, belakangan jadi sorotan publik. Lantaran beredar di media sosial video syur yang disebut mirip Nagita Slavina. Video berdurasi 61 detik itu memperlihatkan aksi tak senonoh seorang wanita di atas tempat tidur. Tak sampai di situ, dalam video turut ditambahkan dua foto yang diduga mirip istri Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sebagai suami pun sempat angkat bicara karena tudingan ini adalah yang kedua kalinya. Selain itu, terdapat pihak yang melaporkan video syur yang sempat viral di media sosial. Pun, pakar telematika, KRMT Roy Suryo telah bersuara mengenai temuan di video tersebut. Nagita Slavina tak hanya kali ini dituding menjadi pemeran wanita dalam sebuah video syur. Beberapa waktu lalu, pernah dikabarkan video tindak asusila yang disebut mirip Nagita Slavina. Sang suami sempat memberikan klarifikasi mengenai video tersebut. Aku gak bisa diem aja, ucap Raffi Ahmad dikutip dari Youtube Indosiar, Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Selain itu, Nagita Slavina juga membantah sosok perempuan di dalam video syur adalah dirinya. Kita itu selalu positif thinking, tapi aku takutnya ada orang yang ingin memanfaatkan ini. Ingin menjatuhkan istri aku, jadi hati-hati ya kalian ya, terang Raffi Ahmad. Roy Suryo melalui akun twitternya atkrentroyisuryo2 memaparkan hasil temuannya. Ia menerangkan, wajah yang ada di dalam video syur memang mirip dengan Nagita Slavina. Bahkan, menurut sang pakar, video syur 61 detik tersebut bukan sebuah rekayasa. Saya katakan juga mirip, tapi banyak yang mengatakan ini rekayasa, kata Roy Suryo. Saya jelas katakan itu bukan rekayasa, ini video benar. Meski begitu, Roy Suryo tak bisa memastikan apakah perempuan di dalam video benar Nagita Slavina.